Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Ovin Punya Intro Susi Pujastuti, Menteri Pertahanan Dikutip dari Seward, ditulis Panjadha Keberanian dan nyali besar ternyata bukan sesuatu yang dapat dibelajari di bangku sekolah, perguruan silat, atau lembaga-lembaga pendidikan militer Sifat dan sikap berani itu anugerah atau bawaan lahir, dan mungkin pula karena ditempa oleh pengalaman hidup Kesimpulan ini dibuat oleh penulis ketika menyaksikan dan mendengar sendiri beberapa peristiwa dan berita yang terjadi akhir-akhir ini di negeri kita Banyak hal yang mencengangkan dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya Seperti misalnya dalam pembentukan anggota kamerat Indonesia Maju 2019-2024 Presiden Jokowi secara mengejutkan, meski tidak terkejut-kejut banget sih Menunjuk seorang militer berpangkal jenderal untuk menjadi menteri agama Polemik pun ramai, sebab semua orang menduga bahwa pos itu pasti jaduh ke orang-orang NU, atau Muhammadiyah, atau sosok yang punya ilmu agama yang mumpuni Terlebih, di area digital ini, tokoh agama, ahli agama, kiai, ustaz, pencerama agama banyak bermunculan Maka, seandainya ada yang menghitung, bisa saja tokoh agama malah lebih banyak jumlahnya dari umat Ya, bisa saja Sekarang ini, seorang bupati atau wali kota bisa saja malah lebih banyak mengurusi agama Ketimbang membangun perekonomian rakyat atau pengadaan infrastruktur Seperti Bupati Bogor Adiyasin, yang melarang warga meniuk trompet di malam pergantian tahun Sebab, itu bisa membuatmu mendadak menjadi kafir dan terancam masuk neraka Oh, pastuh Tragis, padahal trompet kertas hasil karya masyarakat desa bisa menatangkan untung besar bagi masyarakat pengerajin dan penjual di momen-momen pergantian tahun Namun, setelah ada larangan berbau agama, peluang masyarakat desa memperoleh uang halal di pergantian tahun pun hanya tinggal kenangan Di tengah polemik dan berbagai kedidakpuasan banyak pihak, seorang Jenderal Purnawirawan menjadi Menteri Agama Tapi, Jokowi bukan sembarang pilih dan asal tunjuk Ada tugas besar dan berat yang ingin dipasrakan kepada Menteri Agama-agama ini Menguatnya fenomena sikap intoleran dan aksi kekerasan oleh kelompok-kelompok ternyatuh yang membawa-bawa agama harus diperangus sebelum menjadi bencana bagi negeri ini Ingat, banyak negara tiba-tiba menjadi kacau dan rusuh Seperti di Irak, Suria, dan lain-lain, gara-gara ulah kelompok yang membawa-bawa agama dalam setiap aksi dan ambisi politiknya Maka, kelompok ini harus diberantas pelan-pelan Maka, langkah awal diharapkan dirintis oleh Menteri Agama yang punya keberanian menggertak, mengebuk, dan menutup ruang pergerakan kelompok-kelompok ini Harapan sempat mencuat di hati banyak warga yang selama ini sudah resah dan muak oleh aksi gerombolan yang sejatinya hanya dibodohi pakai agama tersebut Tapi, apa yang terjadi? Kita bagai melihat kerupuk yang awalnya gagah keras Yang begitu terkena kuah bakso, mengerut, menempum, dan tak punya sosok lagi karena sudah hanyut menyatu dengan kuah bakso Sudah habis dia, dia ada guna lagi Beberapa waktu lalu, kita dikejutkan oleh berita-berita tentang kewali maraknya kapal-kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia Untuk mencari ikan Tragis, peristiwa semacam ini padahal sudah sempat hilang ketika Susi Pudziastuti, seorang wanita, ibu rumah tangga Yang karena sukses sebagai pengusaha, dipercaya oleh Kepala Negara menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan 2014-2019 Penunjukannya sebagai Menteri oleh Jokowi mungkin supaya pengalaman kiprahnya, sosoknya menjadi patron bagi kaum wanita Indonesia untuk mandiri dan maju Dan Susi Pudziastuti membayar kepercayaan itu dengan lebih Dia bukan hanya sekedar menjadi menteri Namun, ibaratnya dia juga bertindak layaknya panglima dan pendekar yang berani melawan pengusir Dan bila perlu menenggelamkan kapal-kapal asing yang kedapatan menggarong kekayaan laut kita Yang selama beberapa DKT membuat nelayan tradisional kita tidak kebagian apa-apa Indonesia berdaulat atas lautannya yang luas Periode kedua Jokowi Tanpa disangka-sangka, Susi Pudziastuti Lengser Digantikan oleh seorang pria berlatar belakang militer, Edi Prabowo Tak perlu waktu yang lama untuk memberikan penilaian atas politisi Partai Gerindra ini Yang di tahun-tahun politik sangat garang dan nyingir Menyerah segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan Jokowi beserta kebijakannya Maklum, dia orang kepercayaan Capres Prabowo Subianto, rival Capres Jokowi Karena dalam politik tak ada yang kawan dan lawan yang abadi Yang ada hanya kepentingan sesaat Maka Edi Prabowo diberikan kursi menteri kelautan dan perikanan Yang selama 5 tahun terakhir di jabat Susi Pudziastuti Hanya dalam hitungan hari Sudah nyata perbedaan antara pejabat baru dan lama Terutama yang sempat nyaring adalah menyangkut lobster Setelah melalui banyak perdebatan sengit Akhirnya kebijakan Susi Pudziastuti jualah Yang akhirnya diteruskan soal lobster dan pembudidayaannya itu Namun, tak lama kemudian Rakyat Indonesia kembali jengkel Dan mempertanyakan kapasitas dan kapabilitas Edi Perairan Laut Natuna kembali diramaikan oleh kapal-kapal asing Yang ingin kembali mencuri hasil laut kita Sampai kini, belum terdengar sikap menteri terkait soal kejadian ini Yang pasti, masyarakat langsung teringat Susi Pudziastuti Sayang sekali, beliau tidak punya wewenang lagi Untuk menenggelamkan kapal-kapal maling itu Banyak suara agar Susi dikembalikan lagi ke posisinya yang dulu itu Belum ruda soal kapal-kapal asing pencuri ikan yang berkeliaran di ZEE Indonesia Kita semakin dongkol dengan masuknya kapal perang Tiongkok ke perairan Natuna Seraya mengklaim kawasan yang kaya ikan itu milik mereka Karena sudah menyakut terhadap pertahanan negara Kita mengharapkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Mengambil tindakan degas dan keras terhadap Tiongkok Namun sungguh di luar dugaan Beliau cuma mengatakan Agar masalah itu diselesaikan dengan baik Sebab Tiongkok itu negara sahabat Kita cool aja Kita santai kok Ujarnya di Jakarta Jumat 3 Januari 2019 Banyak pihak yang menyesalkan sikap santai Menhan ini Mestinya kan harus degas Karena Tiongkok jelas telah melanggar kedaulatan RI Kalau sudah begini Apa lagi yang kita harapkan? Ini soal keberanian dan ketegasan Masuk kalah dengan Susi Buja Studi Mending Susi Buja Studi saja yang jadi Menhan Salam Sejahtera Wabillahi Tafiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati